Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak kelas 8 dimanapun berada Kita akan beralih dari materi koordinat cartesius Ke materi relasi dan fungsi Namun ada materi yang terkait dengan ini Yaitu ada materi yang bahkan perlu ingatkan Yaitu tentang himpunan bilangan Yang ini nanti arat kaitannya dengan relasi maupun fungsi Berkaitan arat dengan domain, kodomain, dan range Perhatikan videonya sampai akhir Pak Awad akan mencoba menjelaskan kembali pelan-pelan Apa yang sempat kalian pelajari dulu di kelas 7 Yang pertama adalah daftar dari beberapa himpunan bilangan Ada bilangan asli yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya Ada bilangan cacah yang dimulai dari 0 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya Ada himpunan bilangan kenap Yang dimulai dari 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya Nah, bilangan kenap itu yang habis dibagi 2 Kemudian ada pula himpunan bilangan ganjil Yang tidak habis dibagi 2 Dimulai dari 1, 3, 5, 7, dan seterusnya Nah, ada pula bilangan yang disebut dengan Bilangan prima Yaitu yang hanya habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri Di antaranya yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya Selain itu, ada pula bilangan komposit Bilangan komposit yaitu bilangan asli lebih dari 1 Yang tidak termasuk kategori bilangan prima Di antaranya 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, dan seterusnya Jadi, bilangan komposit ini syaratnya lebih dari 1 Dan tidak termasuk bilangan prima Sudah jelas ya Beberapa himpunan bilangan yang akan sering kalian temui Kita lanjut ke berikutnya Yaitu Tantangan mencoba menebak 60 detik Dari sebuah notasi himpunan Himpunan B Adalah X Sedemikian hingga 2 Kurang dari X Kurang dari 8 X Elemen Himpunan bilangan prima Coba Sudah terbayang anak-anak? Siapa saja sih Bilangan yang memenuhi X sedemikian hingga 2 kurang dari X kurang dari 8 Yang mana X elemen bilangan prima itu Kita Cocokkan ya Dari pengarsian anak-anak ya Perhatikan ya Oke Himpunan B X sedemikian hingga 2 kurang dari X kurang dari 8 Tulisan 2 kurang dari X kurang dari 8 Kalau kita daftar 2 kurang dari 3 Kurang dari 4 Kurang dari 5 Kurang dari 6 Kurang dari 7 Dan 7 kurang dari 8 Ternyata Antara 2 sampai 8 Ada 3 4 5 6 7 Padahal yang diminta hanya yang berupa bilangan prima Jadi hanya ada 3 5 7 Jadi Himpunan B Ketika didaftar adalah 3 5 Dan 7 Kita lanjut Kelatihan berikutnya 60 detik lagi Himpunan A Yaitu X sedemikian hingga X lebih dari 1 X Bilangan Faktor dari 12 Kita ulangi Himpunan A Yaitu X Sedemikian hingga X Lebih dari 1 X Bilangan Faktor Dari 12 Siapa sajakah mereka itu Yang termasuk kategori Himpunan A Sudah 60 detik ya Kita bahas Bilangan Faktor dari 12 Atau yang bisa Membagi 12 Yaitu 1 2 3 4 6 Dan 12 Maka Tetapi Disitu ada syaratnya Yaitu X Lebih dari 1 Maka 1 Tidak boleh ikut Di A itu Sehingga Himpunan A Hanya 2 3 4 6 Dan 12 Sudah semakin Paham Kita lanjut Berikutnya 60 detik lagi Bersiap Himpunan C Yaitu X Sedemikian hingga Negatif 1 Kurang dari Sama dengan X Kurang dari 3 X Anggota Bilangan Asli Nah Kita coba Selesaikan ya Sudah 60 detik Kita bahas Nah Antara Negatif 1 Sampai 3 Itu ada 0 1 2 Padahal Bilaan Asli kan Dimulai dari 1 Jadi Himpunan Yang termasuk Himpunan C Yaitu Elemen-elemennya 1 Dan 2 Sajet Lanjut ke Latihan berikutnya 60 detik lagi Coba D Ya Himpunan D Yaitu X Sedemikian hingga X Kurang dari 18 X Elemen Bilangan Prima Ganjil Coba Ulangi ya X Sedemikian hingga X Kurang dari 18 X Elemen Bilangan Prima Ganjil Coba Perhatikan 90 detik Kita Bahas Himpunan D Yaitu X Sedemikian hingga X Kurang dari 18 X Elemen Bilangan Prima Ganjil Kalau kita Daftar Bilangan Prima Sampai Dengan 18 Hanya ada 2 3 5 7 11 13 Dan 17 Padahal yang diminta Hanya yang ganjil Sehingga 2 nya Tidak Ikut Jadi Himpunan D Yaitu 2 3 5 7 11 13 17 Dimana 2 nya Tidak boleh Ikut Karena Tidak Ganjil Sehingga Himpunan D nya Adalah 3 5 7 11 13 17 17 Paham Ya Semuanya Nah Kita lanjut Latihannya Nah Ada juga Himpunan Tak hingga Artinya Anggotanya Sangat Banyak Tetapi Diwakilkan Dalam Notasi Pembentuk Himpunan Coba Perhatikan Kita Latihan Yang pertama 60 Detik lagi Himpunan F Yaitu X Sedemikian Hingga X Lebih Dari 5 X Anggota Bilangan Asli Coba Menurut Anak-anak Ini Daftarnya Bagaimana X Sedemikian Hingga X Lebih Dari 5 X Anggota Bilangan Asli Kita Bahas Bilangan Asli Lebih Dari 5 Yaitu 6 7 8 9 Dan Seterusnya Sehingga F Karena Anggutanya Sangat Banyak Kita Simulkan F Ada Himpunan 6 7 8 9 Dan Seterusnya Sekarang Kalau F Nya Itu X Sedemikian Hingga X Lebih Dari Sama Dengan 5 Ada Bedanya Yang Tadi Hanya F Lebih F X Lebih Dari 5 Kali Ini F X Lebih Dari Sama Dengan 5 Dimana Termasuk Bilangan Asli Perbedaan Notasi Ini Ternyata Berpengaruh Perhatikan X Sedemikian Hingga X Lebih Dari Sama Dengan 5 X Anggota Bilangan Asli Bilangan Asli Yang Lebih Dari Sama Dengan 5 Yaitu 5 Nya Ikut Karena Ada Sama Dengan N Itu 5 6 7 8 9 Dan Seterusnya Sehingga Himpunan F Adalah 5 6 7 8 9 Dan Seterusnya Itu Kalau Bilangan Asli Kita Sediakan Latihan Yang Lain Perhatikan Bagaimana Kalau Seperti Bilangan Ganjil Maka Dari Sini Kita Tahu Bahwa Bilangan Ganjil Yang Lebih Dari 5 Yaitu 7 9 11 13 15 Dan Seterusnya Maka Himpunan F Yaitu 7 9 11 13 15 Dan Seterusnya Ini Kalau X Lebih dari 5 X Bilangan Ganjil Coba Kita Latihan Satu Kali Lagi X Lebih dari Sama Dengan 5 X Anggota Bilangan Ganjil Maka Kita Punya F Yaitu 5 7 9 11 13 15 15 Dan Seterusnya Nah Seperti itu Hal-hal yang perlu kalian ingat kembali ketika Kalian Nanti Harus Belajar tentang Domain Go domain Kemudian range Pada saat Kalian belajar tentang materi fungsi Demikian Terima kasih Anak-anak sudah Menyimak videonya Dengan baik Semoga semuanya sehat Teruslah rajin belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh